Intro Oke selamat pagi hari ini kita akan mempelajari Pengendalian biaya atau dalam bahasa inggrisnya hotel cost control ya Jadi kita akan bahas mengenai metode yang digunakan Baik di industri hotel ataupun industri lainnya Cara melakukan yang namanya proses inventory ya Proses inventory adalah kita menghitung berapa barang Atau persediaan barang yang ada di gudang Ada di outlet, kalau di hotel ya ada di restoran Ada di bar, ada di main store, ada di storenya mungkin butcher dan sebagainya ya Nah metode ini kita menggunakannya menghitung secara manual Fisiknya ada berapa atau kita menggunakan by system Kalau dia sudah integrated ya, sudah punya sistem yang terintegrated Sehingga tidak dibutuhkan lagi perhitungan secara manual fisik gitu ya Nah jadi ada dua metode yang ada di industri Kalau di hotel kita menggunakan yang namanya Apa namanya Periodic inventory ya Periodic itu berarti setiap periode kita melakukan rutin Mengecek persediaan barang Nah kalau perpetual di industri lain ada istilahnya perpetual Perpetual itu kalau di industri fabrikasi ya Misalnya ya Misalnya pabrik mobil Toyota Kalau di Indonesia mungkin di Sunter sama di Karawang gitu ya Waktu dia mau launching kijang yang baru itu Semua produknya atau spare partnya itu tidak ada di satu tempat gitu ya Mungkin ada di gudang di Surabaya, ada gudang di Cikarang, ada gudang di Sunter gitu ya Jadi waktu si engineer mau bikin Rencana produksi kijang misalnya seribu unit Di tahun ini gitu ya Dia akan ngitung dulu stok di Surabaya Misalnya di Surabaya dia gudangnya untuk pintu gitu ya Di Cikarang untuk dashboard Nah nanti di Sunter mungkin untuk Apa sih namanya Masangin casis dan sebagainya Nah itu saking banyaknya barang di industri fabrikasi itu Atau manufaktur seperti mobil itu Itemnya itu bisa berribu-ribu gitu Dari mulai apa sih namanya Baut terus yang kecil-kecil gitu ya Saking banyaknya gak mungkin kita menggunakan secara fisik Menghitung manual gitu kan Berapa sih jumlah bautnya Berapa jumlah Apa namanya Stirnya dan sebagainya Nah di sistem fabrikasi itu Menggunakan yang namanya perpetual Perpetual itu Setiap barang masuk atau barang keluar itu Dicatat by system Biasanya menggunakan barcode ya Jadi barang masuk ke sini Misalnya barang masuk ke Sunter dari Surabaya Berarti di Surabaya di kurang minus satu Di Sunter plus satu gitu Jadi itu untuk menunjukkan posisi barangnya sudah berpindah gitu ya Atau stoknya sekarang adanya yang tadinya di Surabaya Sekarang stoknya pindah menjadi di Sunter misalnya gitu ya Nah kalau di industri perhotelan atau hospitality atau restoran segala macem Kita gak pakai model ini gitu ya Tapi ada beberapa restoran di luar negeri yang menggunakan perpetual Tapi karena barangnya tidak banyak Dan dari si key vendornya sudah standar ya Jadi udah punya barcode-nya gitu ya Jadi setiap barang ada barcode-nya Jadi kita sebagai accounting tinggal scan barcode-nya aja Tapi case-nya tidak terlalu banyak produknya gitu Beda dengan pabrikasi ya Nah kalau di hotel ini kita menggunakan yang namanya periodic inventory system ya Periodic artinya per periode gitu ya Jadi akan rutin setiap bulan sekali Jadi nanti cost control akan turun ke gudang Dia akan ngecek berapa sisa daging ada di kitchen Berapa sisa daging di restoran yang belum masak ya Terus apa berapa sisa daging yang ada di main store gitu kan Nah semua itu dihitung berapa satuan kilonya Nanti setelah dihitung secara sistem akan masuk harga Harga barang tersebut gitu Maka waktu dijumlakan itulah saldo akhir yang ada di gudang Saldo akhir yang ada di kitchen Dan saldo akhir yang ada di bar gitu Nah saldo akhir yang ada itu Kita tidak dimasukkan sebagai biaya ya Karena itu kan barangnya akan dipakai di bulan depan Atau di besoknya gitu ya Jadi hari ini kita cut off, kita tutup Periodenya misalnya kita sekarang tanggal 30 Juni nih Kita lakukan inventory Di gudang ternyata sisanya 30 juta Nah 30 juta ini kita tidak bisa masukkan sebagai biaya bulan Juni Tapi 30 juta akan di carry forward Atau akan dipindahkan ke bulan Juli Sebagai barang yang siap digunakan untuk dipakai ya Sampai sini ada yang mau nanya Sebelum saya lanjut Kalau tidak ada saya lanjut Jadi yang sering melakukan periodik adalah di bar ya Kalau kamu nanti punya bar Atau kerja di bar Atau training di bar Itu setiap hari itu kita menulis Berapa persediaan Atau berapa barang yang laku dijual Disebutnya Buku untuk nge-tracking ini namanya bar book Bar book itu adalah menghitung berapa jumlah penjualan Nah buku itu dibutuhkan sebagai kontrol ya Nanti kontrolnya manual di compare dengan yang by system Harusnya angkanya sama gitu ya Misalnya hari ini laku Coca-Cola misalnya 20 botol gitu ya Nanti di bar book ditulis sold 20 Berarti inventory-nya tadi misalnya barangnya sebelumnya ada 40 Laku 20 Jadi sisa 20 Nah di mesin registernya atau point of sale Atau mesin untuk penjualan Harusnya disitu juga tertera laku 20 botol juga gitu Berarti barang keluar dari bar 20 Dan menjadi penjualan 20 juga Jadi setiap hari bartender maupun FB manager itu Mengecek barang melalui bar book itu gitu ya Nah bar book itu nanti di compare di akhir bulan Dengan fisiknya Harusnya sama ya Jadi awal bulan Apa namanya Misalnya awal Juni nih Koko-kokoannya ada 40 Laku 20 Harusnya di akhir Juli Barangnya ada 20 juga gitu ya Nah itu berarti Tidak terjadi kehilangan barang Baik fraud atau apa Ada yang ngambil gitu ya Maling gitu ya Atau diminum karyawan Atau ada tamu minum gak bayar dan sebagainya Ini buat trackingnya ya Jadi periodic system itu Yang paling sering adalah di bar ya Di beverage Karena ada harian Jadi ada mingguan Kenapa beverage harus harian dan mingguan Karena minuman Satu itemnya tidak terlalu banyak Kan kalau kita jualan di bar itu Tapi barangnya mahal-mahal gitu Jadi kita harus Inventory ya Kayak ada wine Ada alkohol Itu kan harganya mahal ya Jadi kita harus Apa namanya Harus hitung setiap hari Jadi kalau saya jadi bartender Saya kerja dari jam 7 sampai jam 3 Nah pada jam 3 sorenya Waktu saya handover gitu ya Sama misalnya sama Niko gitu Saya kan handover nih Hari ini saya laku 20 gitu Nah nanti angka 20 saya itu Di handover ke Niko misalnya Nah Niko nerusin sampai Sip 2 misalnya gitu ya Saya sip 1 jam 7 sampai jam 3 Misalnya Niko jam 3 sampai jam 11 Nah kita handover Nah itu namanya Periodic inventory system ya Nah kalau untuk makanan Food juga sama Jadi setiap akhir bulan Tapi dia gak setiap hari Karena barangnya banyak Setiap akhir bulan Nah akhir bulan kita inventory tuh Biasanya sih kalau laporan tanggal 1 Kita bikin inventory-nya Atau mengecek persediaannya itu Di 3 hari sebelumnya Misalnya tanggal 27 27 Juni Kita inventory Nah diharapkan hasilnya 27 malam Udah jadi 28 kita posting Jadi tanggal 1 tuh udah ketahuan Angkanya berapa biayanya Berapa sisa di gudang main store Gudang di beberapa storage lain Misalnya di housekeeping berapa Di kitchen berapa Di area bar berapa Nah ini adalah periodic inventory ya Untuk food and beverage Sampai sini ada yang mau nanya? Gak ada Saya lanjutnya Jadi semua perusahaan itu harus merekod Semua data pembelian Pengeluaran Karena semua ini adalah biaya ya Adalah uang gitu ya Kalau tidak tercatat Nanti jadi masalahnya Kita tidak bisa mengukur Apakah perusahaan itu untung atau rugi Karena barang-barangnya ada yang masuk Ada yang keluar Gak ada kecek gitu ya Nah di beberapa hotel yang sudah rapi itu Atau hotel besar yang sudah Well managed gitu ya Sistemnya sudah integrated gitu ya Jadi setiap barang masuk Mulai dari pembelian Terus barang diterima Terus barang dikirim ke kitchen Barang atau dikirim ke gudang Itu akan ke tracking ya Angkanya gitu loh Jadi kehilangan Kerusakan Apa akan ketahuan gitu ya Nah seperti saya sampaikan bahwa Ini sangat penting ya Di dalam perusahaan Kalau kamu punya perusahaan Punya hotel Punya restoran Kita harus ngecek Persediaan ini Inventory system ini Karena ini adalah uang Yang berbentuk barang gitu kan Jadi kita beli Beli barang-barang Adalah menggunakan uang kita Berarti uangnya berbentuk barang Jadi itu harus kita jaga juga Seperti kita menjaga Uang atau cash flow kita ya Kita lanjut Nah ini contoh dari yang saya sampaikan tadi Di beberapa negara besar Ada restoran yang tidak terlalu banyak itemnya Sudah pakai barcode ya Sudah pakai sistem integrated Jadi dia model yang perpetual Jadi waktu laku terjual berapa Langsung ke sistem mengurangi disini Misalnya sekarang ini laku Misalnya ini t-box Laku dua Secara sistem di Secara itu mesin cash registernya Atau point of sale-nya akan dihitung Terjadi penjualan dua box T gitu ya Nah secara sistem persediaannya Dia akan langsung kesini mengurangi Dua box gitu Jadi waktu nanti kita inventory di akhir bulan Tinggal kita lihat fisik Angka menurut angka disini Berapa gitu ya Nanti dicocokkan dengan fisiknya Misalnya disini harusnya Tadi udah dari 10 Misalnya ini katakan ini 10 tehnya Laku dua di bulan Juni Berarti sisanya 8 ya Harusnya disini angkanya 8 Di iPad-nya Gambarnya kelihatan ya Halo Gak nampak Kelihatan Pak Jadi dari sini nilainya 8 Fisiknya juga 8 Gitu ya Sampai sini ada yang mau nanya Alva Adesal Adesal Rotrut Atau Michelle Ada yang mau nanya Belum Pak Belum juga Pak Oke Jadi secara sistem Jadi ini karena udah integrated Kita enak nih Jadi akhir bulan Kalau terjadi selisih Misalnya disini Terjual Harusnya sisanya 8 Terjual 2 Tadi sebarangnya awalnya 10 Ternyata fisiknya cuma 7 Berarti ada hilang 1 Nah 1 ini kita harus trace Nah biasanya nanti kita ini Compare dengan penjualan Misalnya ada penjualan Yang gak kecatat Sehingga barangnya disini Berkurang 1 Tapi di sistem inventory kita Tidak berkurang Nah setiap akhir bulan itu Kita harus mengecek varian Tadi perbedaan-perbedaan itu Bisa barang yang masuk belum kecek Atau barang yang terjual Tapi tidak terikot Itu harus kita cek Sampai dengan Tidak terjadi selisih Kalau terjadi selisih Bisa jadi barang itu hilang Barang itu digunakan Tapi tidak ada penjualan Atau memang barang itu Tidak diterima Tapi secara fisik Tidak diterima Tapi secara sistem seolah Barangnya ada yang masuk Itu ada Misalnya orang yang melakukan manipulasi Seolah di PO keluar Beli barangnya 10 Tapi masuknya 9 Sistem mencatatnya 10 Tapi secara fisiknya ada 9 Nah ini adalah gunanya untuk mengkontrol Mengkontrol kerja purchasing Mengkontrol kerjanya Cost control Atau pemenerimaan barang Receiving gitu ya Jadi barang-barangnya Semuanya terkontrol Tidak ada yang hilang Kalaupun ada barang yang rusak Atau barang yang Apa namanya Ya spoil rusak gitu ya Nanti kita keluarkan Menggunakan report Namanya spoil report Jadi barang yang spoil Atau rusak itu Misalnya basi ya Atau expire gitu ya Itu kita bisa keluarkan Dari inventory di sistem sini Menggunakan yang namanya spoil report Jadi kita bikin spoil report Nah kalau beberapa perusahaan Atau hotel yang sudah kerjasama baik Dengan supplier Barang-barang spoil atau expire ini Kita bisa tuker Tuker barang gitu ya Tapi bedanya kalau kita barangnya Beli putus ya kita gak bisa Apa namanya Gak bisa kita return ya Gak bisa kita tuker ya Nah ini resiko spoil itu juga Akan menambah biaya Karena kita gak bisa jual Terus gak bisa tuker ke supplier Jadi barang itu akan menjadi biaya Bagi kita ya Tapi gak ada revenue-nya Itu yang jadi problem bagi kita gitu ya Jadi fungsi dari gudang Juga harus memastikan Waktu barang datang itu Expire date-nya masih lama Terus yang kedua Purchasing juga harus belanjanya Barangnya yang produknya Kualitasnya bagus gitu ya Jangan sampai Barangnya sudah jelek Baru masuk ke gudang satu hari Udah layu atau udah rusak Atau barangnya sebentarnya Udah bentar lagi Mau mendekati expiry date Misalnya kita sekarang Tahun 14 Juli gitu Terima barang Ternyata ini meng-expire-nya Dua bulan lagi Padahal penjualan ini Tidak terlalu cepat gitu Gak fast moving Slow moving gitu ya Nah sebelum mendekati bulan Agustus Tadi bisa meng-expire Kita harus inform Sama si ini Sama si Purchasingnya ini Barangnya mau expire nih Bisa ditukar enggak gitu Kalau enggak Kalau kita biasanya di hotel itu Kalau barang misalnya Mau expire 6 bulan lagi Terus kecil kemungkinan laku Kalau di bar itu Biasanya dia akan create Special menu ya Special menu Kita jual dengan harga Diskon Supaya barangnya cepat laku Supaya barangnya cepat Keluar Sehingga menghindari Yang namanya Expire di Bar gitu ya Ini contoh dari Strategi Supaya barangnya Tidak Tidak Spoil Atau tidak expire Tapi belum terpakai Caranya adalah dengan Melakukan Perencanaan Penjualan ya Bikin strategi promosinya Bikin tadi Apa namanya Special menu Dan sebagainya Di sini ada yang mau nanya Kalau enggak ada Jadi yang tadi Dari sistem ini Yang dari iPad ini Ini sistemnya kan By By sistem Dibilang Inventorynya A, B, C, D Ada T-box ada 8 Terus Pisang ada Misalnya 10 Segala macam Ini akan terrefleksi Di dalam Waktu di print out Jadi waktu kita nanti Melakukan inventory Kita nge-print dulu Ininya Misalnya di sini Stok akhirnya Di sini stoknya ada Ini 24 12 Dan sebagainya Nanti secara fisik Aktualnya ada berapa Nanti kan terjadi varian Misalnya secara fisik Adanya 22 Padahal By system Dibilangnya Adanya 24 Berarti ada selisih 2 2 ini harus di cek Duga nih Mungkin dari Receiving report Barangnya diterima Tapi belum diposting Atau barang yang ada Diambil dari gudang Sudah berkurang Tapi gak diposting juga Sehingga terjadi selisih Nah inilah yang Dilakukan oleh Seorang cost controller Di hotel Atau di restoran Setiap akhir bulan Bikin yang namanya Inventory ya Atau menghitung Inventory system Jadi kita menghitung Berapa sih Ada saldo Di gudang Berapa saldo Di kitchen Berapa saldo Di bar Itu dihitung Setiap bulan Untuk dapat yang Seperti saya sampaikan Waktu itu Namanya Menghitung Food cost ya Atau Back rate cost ya Awalnya dari Menghitung Persediaan Oke Sampai disini Ada yang mau Tanya Kelas ini Ada yang mau tanya Topiknya Topiknya Metode Inventory ini Perpetual Atau Periodic Yang belum UTS Belum di Email Tolong di Email ya Nanti Saya akan Masuki nilai Ke sistem Itu aja Saya akhiri Terima kasih Ketemu lagi Minggu depan ya Terima kasih pak Baik pak Terima kasih pak Terima kasih pak